Intro Oke baiklah selamat siang Siang Bu Hari ini kita Mata kuliah audit sistem informasi Kali ini pertemuan 6 ya Dengan materi SDLC Dan peran audit dalam SDLC Nah setelah saya menjelaskan Materi hari ini Kita akan melanjutkan dengan Kuisnya sudah saya upload di Spon dan bisa dikerjakan Dengan rentang waktu Selama 30 menit Jadi setelah kuliah ini Nanti Anda lanjut ke spon untuk melaksanakan kuis Kuisnya itu sifatnya Pribadi Mandiri, tidak boleh saling kerjasama Walaupun saya tidak tahu Silahkan bekerjakan dengan jujur Kemudian tidak ada soal Esai, jadi hanya soal pilihan ganda Mencocokkan dan berbagai soal Yang tinggal di klik-klik saja ya Tidak ada SI nya Nah kemudian Kita lihat dulu pertemuan yang hari ini Pokok bahasannya adalah Yang pertama definisi dan tahapan dalam SDLC Kemudian peran audit dalam SDLC Kemudian peran auditor dalam siklus SDLC Nah jadi SDLC itu apa sih SDLC itu kan singkatan dari Sistem Development Life Cycle Atau siklus hidup pengembangan sistem Nah SDLC ini merupakan bagian dari SLC atau Sistem Life Cycle Jadi D nya ini kan development Sedangkan kalau di SLC ini kan hilang D nya tidak ada Nah jadi SDLC merupakan bagian dari SLC Kemudian SLC adalah penerapan pendekatan sistem Untuk pengembangan sistem Atau subsistem informasi berbasis komputer Nah ada 4 tahap di SLC Yaitu perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan Nah kemudian 4 tahap ini dinamakan Ini tahap pertamanya ya Ada 4 tahap pertama Yaitu perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap penggunaan Nah 4 tahap pertama dalam SLC inilah yang disebut dengan SDLC Atau Sistem Development Life Cycle Kalau penggunaan itu bukan bagian dari SDLC Tetapi dia adalah bagian dari SLC Nah penggunaan itu adalah Waktu saat sebuah sistem digunakan Sampai dia akhirnya tidak digunakan lagi Atau paling tidak mungkin diperbaiki Atau untuk merancang sistem yang lain lagi Atau sistem itu akan diromba Nah itulah tahap penggunaan Nah kemudian proses merancang akan Mengulangi siklus SLC lagi Ketika dia sudah dalam tahap Dari penggunaan Kemudian ada perubahan-perubahan Maka akan kembali lagi ke perancangan Atau ke proses analisis Nah itu dinamakan sebuah siklus Nah ini tahapan dalam SDLC Yang pertama perencanaan Yang kedua analisis Yang ketiga desain Yang keempat implementasi Yang kelima maintenance Atau penggunaan atau perawatan Nah fase SDLC pada kebutuhan audit Jadi di mana nih kebutuhan audit Dalam fase SDLC Yang pertama di fase planning atau perencanaan Yang kedua di analisis ada Design Kemudian implementasi juga ada Kemudian di maintenance juga ada Tetapi fokusnya Yaitu Kalau di desain adalah Di bagian logical design Kemudian di bagian desain formulir Dan desain laporan atau report Kemudian di bagian Report dan form ini Yang bisa di cek adalah Bagian dialog dan interface-nya Atau antarmukanya Kemudian file-file dan database-nya Kemudian desain fisiknya bagaimana Nah jadi sebenarnya sih Di semua fase ini Merupakan kebutuhan audit Tetapi di bagian desain ini Kita fokus ke bagian yang ada Yang saya sentuhin ya Nah kemudian Nah audit itu berperan Bagaimana dalam SDLC Apa perannya Nah jadi audit itu berperan Yang sangat Terasa Atau sangat krusialnya Adalah pada bagian Pengembangan dan penggunaan Nah Di bagian pengembangan Audit itu berperan Untuk mengevaluasi Pengembangan aplikasi Ya Pengembangan aplikasi Jadi suatu aktivitas penting Yang berkaitan dengan Penyesuaian pengembangan Yang berlangsung terhadap standar Yang dapat diketahui Dari uji kepatuhan Maupun efektivitas proses Yang dilakukan melalui uji Substansive Nah jadi Pertama dia Audit itu dilakukan Untuk mengevaluasi Pengembangan Jadi bagaimana Sebuah aplikasi Dikembangkan Apakah sesuai dengan Kebutuhan Apakah sudah sesuai dengan Visi Yang sudah ditetapkan sebelumnya Apakah sesuai dengan Visi organisasi Nah jadi Sebelum dikembangkan Dikevaluasi dulu Kemudian setelah Dikembangkan Akan digunakan Sebuah aplikasi itu Nah aplikasi ini Akhirnya juga Tetap harus dimonitor Tetap harus dikontrol Untuk memastikan Bahwa aplikasi Yang sudah digunakan itu Mencapai tujuan Dari Yang sudah ditentukan Sebelumnya Nah jadi Awalnya sebelum mengembangkan Evaluasi dulu Apakah memang harus Dikembangkan apakah tidak Kemudian apakah sesuai dengan Visi misi organisasi Apakah Sesuai dengan jadwal Apakah Sesuai dengan Biaya yang ditetapkan Nah kemudian Dikembangkanlah Setelah dikembangkan Maka akan digunakan Setelah digunakan Juga harus dievaluasi Untuk memastikan Bahwa aplikasi tersebut Sudah mencapai tujuan Dia dibuat Nah jadi Ini perannya ya Nah jadi Kebutuhannya Ya butuhannya ada pada semua tahap Tetapi Peran dalam Peran pokoknya Yaitu dalam fase pengembangan Dan fase penggunaan Nah kemudian ketika digunakan Kan tadi Membentuk sebuah siklus Siklus Yang akan selalu berputar Sehingga ketika sudah digunakan Kemudian ada masukan-masukan Ada perubahan-perubahan Maka akan kembali lagi ke fase tahap awal Yaitu Di fase perencanaan Atau Bisa masuk ke Menganalisis lagi Gitu ya Jadi Akan berulang-ulang terus Karena namanya juga siklus Nah kemudian Ini ada Sembilan tahap evaluasi Pengembangan aplikasi Yang pertama Identifikasi awal Ya yaitu Menentukan komponen utama Tujuan dan kebutuhan penggunaan Kemudian Kedua Penentuan dan pengurutan risiko utama Yaitu untuk Melakukan diskusi Dengan anggota tim Untuk Pengembangan ya Dengan anggota tim pengembangan Maupun end-usernya Kemudian yang ketiga Identifikasi kontrol Yaitu untuk mengurangi risiko-risiko Yang terkait dengan Pertimbangan standar Hukum regulasi Dan lain-lain Terhadap pengembangan sistem tersebut Yang keempat Pemberian saran Saran ini diberikan Kepada tim yang mengembangkan Sesuai kontrol yang ada Dengan desain pengembangan sistem Kemudian setelah dikasih saran Maka mungkin Sarannya ditirma Kemudian dikerjakan Kemudian Sistemnya berjalan Sesuai dengan Dengan kebutuhan Dan sesuai dengan Saran yang sudah dikasih Kemudian dimonitor Yaitu Memonitor Atau Mengawasi Proses pengembangan sistem Untuk memastikan Kontrol-kontrol Yang sudah ditetapkan Itu sudah dipenuhi Dan metodologi Yang sudah ditetapkan Juga sudah diikuti Nah setelah dimonitor Selalu ditinjau Karena Sebelum benar-benar Diimplementasikan Si aplikasi Atau si sistem ini Harus kita pastikan Memang berjalan dengan Sesuai dengan Tujuannya Nah kemudian Devaluasi Setelah berjalan Devaluasi Evaluasi Terhadap Standar Prosedur Dan Terhadap Standar-standar Dan prosedur-prosedur Pemeliharaan Melalui Tinjauan Terhadap Dokumentasi Proses-proses Yang terkait Jadi aplikasi tersebut Dicek lagi Bagaimana Standar-standarnya Bagaimana Prosedur yang berlaku Kemudian Bagaimana Prosedur Pemeliharaannya Kemudian Dipastikan Bahwa Aplikasinya berjalan Sesuai dengan Standar dan Prosedur Pemeliharaan tersebut Kemudian Dilakukan Pengujian juga Yaitu Pengujian terhadap Prosedur Pelaksanaan Pemeliharaan Jadi apakah Prosedur itu Prosedur Pelaksanaan Pemeliharaannya Sudah sesuai Dengan Standar Jadi bukan Bukan Cuma Sekedar Memastikan Prosedurnya Ada Tetapi Juga Memastikan Apakah Prosedur Itu Sesuai dengan Standar Kemudian Yang kesembilan Memastikan Mengevaluasi Proses Pemeliharaan Sistem Yaitu Memastikan Apakah Objektif Kontrol Telah Dicapai Dengan Melakukan Analisis Terhadap Hasil Pengujian Dan Bukti Audit Lain Yang Ditemukan Jadi Ini Sembilan Tahap Evaluasi Pengembangan Jadi Peran Audit Itu Di Dalam Pengembangan Aplikasi Dimulai Dari Identifikasi Awal Penentuan Dan Pengurutan Risiko Utama Dari Proses Identifikasi Awal Ini Kemudian Identifikasi Kontrolnya Kemudian Berikan Saran Kemudian Lakukan Monitor Ditinggau Ulang Kembali Kemudian Dievaluasi Diuji Dan Terakhir Sistem Digunakan Maka Dievaluasi Proses Pemeliharaan Sistemnya Nah Kemudian Itu kan Tadi Pengembangan Nah Ini Evaluasi Pengembangan Jadi Ini Tahap Pengembangan Nah Kemudian Aplikasinya Sudah Jalan Kemudian Akan Di Audit Aplikasinya Nah Kalau Ini Tujuannya Bukan Bukan Seperti Yang Di Fase Pengembangan Karena Ini Aplikasinya Sudah Berjalan Aplikasinya Sudah Ada Jadi Bukan Lagi Di Tahap Perencanaan Nah Ini Tujuannya Yaitu Memastikan Bahwa Perlengkapan Keamanan Melindungi Perlengkapan Komputer Program Komunikasi Dan lain Lain Artinya Ini Memastikan Bahwa Sistem Informasi Tersebut Aman Kemudian Memastikan Bahwa Ada Otorisasi Khusus Dan Umum Dari pihak Manajemen Jadi Pengembangan Itu Tidak Dilakukan Asal-asalan Tapi Memang Mendapatkan Otorisasi Dari Pihak Manajemen Jadi Memang Sah Sistem Aplikasi Itu Sudah Memang Boleh Dijalankan Di Organisasi Tersebut Bukan Jalan Sendiri Sendiri Tanpa Adanya Persetujuan Dari Manajemen Jadi Memastikan Jadi Jangan Sampai Nanti Ada Aplikasi ABC Ternyata Itu Jalan-Jalan Sendiri Berdasarkan Kemauan Orang-orang Di dalam Organisasi Tanpa Adanya Arahan Dari Manajemen Untuk Menggunakan Aplikasi Tersebut Jadi Dipastikan Bahwa Memang Aplikasi Itu Legal Digunakan Oleh Manajemen Kemudian Memastikan Bahwa Modifikasi Program Dilaksanakan Dengan Otorisasi Dan Persetujuan Pihak Manajemen Jadi Kalau Ada Perbaikan Perbaikan Ada Bugs Ada Yang Kesalahan Atau Mungkin Menambah Fitur Atau Bahkan Mungkin Menambah Menambah User Pun Seandainya Memang Di Perjanjian Penambahan User Misalnya Awalnya Tidak ada User A Ini bukan User Dalam artian Nambah Anggota Tapi Misalnya Kayak Disimponikan Ada Dosen Ada Mahasiswa Kemudian Ada Administrator Mungkin Mungkin Mau Menambah Satu User Misalnya Usernya Adalah Apa Nah Itu Tidak boleh Sembarangan Nambah Usernya Tapi Harus Juga Melalui Persetujuan Dari Manajemen Jadi Misalnya UPTSI Kalau BMP Kita Katakan UPTSI Tidak boleh Sembarangan Nambah Jadi Kita Bikin Aja Autentikasi Yang Lain Tidak Boleh Jadi Itu Harus Melalui Izin Dari Manajemen Oh Kita Mau Tambahin Sebuah Fitur Atau Menu Ya Menu Apa Menu Misalnya Dapat Masukkan Dari Mahasiswa Mahasiswanya Pengen Simponi Atau Spon Memiliki Fitur Apa Kemudian Dari UPTSI Langsung Membuat Tanpa Adanya Izin Dari Pimpinan Itu Tidak Boleh Jadi Proses Modifikasi Juga Harus Melalui Otorisasi Dan Pertujuan Dari Pihak Manajemen Yang Terkait Kalau Memang Sebuah Organisasi Itu Yang Menentukan Yang Menentukan Apa Perubahan-perubahan Aplikasinya Adalah Tim A Maka Harus Otorisasi Dari Tim A Kalau Memang Dia Namanya Tim Z Berarti Dari Tim Z Tergantung Organisasinya Mungkin Kalau Di MDP Harus Sesuai Dengan Arahan Ketua Mungkin Gitu Jadi Berarti Harus Dengan Ketua Tapi Di Organisasi Yang lain Namanya Tim ICT Misalnya Atau Biro SI Jadi Namanya Beda-beda Dan Perlu Diperhatikan Bagaimana Kebijakan Yang Berlaku Di Organisasi Tersebut Terkait Dengan Perubahan-perubahan Aplikasi Nah Kemudian Memastikan Juga Bahwa Proses Yang Terjadi Pada Aplikasi Baik Itu Transaksi Kemudian File-filenya Kemudian Laporan-laporannya Atau Cetat-cetat Lain Yang Diperlukan Oleh Aplikasi Tersebut Supaya Bisa Bernyalan Dengan Normal Itu Lengkap Datanya Juga Akurat Akurat Artinya Tidak Mengandung Kesalahan Berarti Seandainya Punya Data Misalnya Kalau Digita Data Nilai Maka Data Nilai Itu Bisa Diandalkan Mengandung Kebenaran Dan Lengkap Jadi Kalau Anda Sudah Mengambil Misalnya Ini Sudah 7 Semester Berarti 6 Semester Kemarin Harusnya Sudah Ada Nilainya Nah Itu Dipastikan Lengkap Kemudian Data Sumber Yang Tidak Akurat Atau Yang Tidak Memiliki Otorisasi Yang Tepat Diidentifikasi Dan Ditangani Sesuai Dengan Kebijakan Manajerial Yang Telah Ditetapkan Jadi Pastikan Memastikan Bahwa Kegiatan Yang Tidak Akurat Data Yang Tidak Akurat Yang Juga Tidak Punya Otorisasi Nah Itu Gimana Kebijakannya Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Audit SE Audit Sistem Aplikasi Salah Satunya Bertujuan Untuk Mencari Apakah Masih Ada Data Data Yang Tidak Akurat Data Yang Tidak Memiliki Otorisasi Data Yang Gak Jelas Sumber Dari Mana Data Yang Gak Jelas Apa Gunanya Nah Itu Kemudian Akan Diapain Nah Itu Salah Satu Tujuannya Kemudian Memastikan Filenya Lengkap Akurat Dan Rahasia Rahasia Misalnya Kalau Nilai Kita Nilai Di MDT Maka Yang Boleh Mengaksesnya Adalah Mahasiswa Dengan NPM Tertentu Itu Saja Jadi Kalau NPM 01 Maka NPM 02 03 04 Itu Gak Bisa Akses Nilai Dia Kecuali Dia Yang Ngasih Tahu Hak Aksesnya Dikasih Username Password Berarti Itu Bukan Kesalahan Sistem Tetapi Itu Kesalahannya Si Pengguna Kemudian Kalau Data Perbankan Juga Hanya Si 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 Nasabah Itu Saja Yang Bisa Melakukan Akses Terhadap Data Perbankan Dia Misalnya Mau Transaksi Nah Maka Kalau Misalnya Mau Transaksi Pake Mobile Banking Maka Yang Bisa Login Menggunakan Mobile Banking Itu Adalah Orang Itu Yang Punya User ID Dan Tahu Password Kemudian Nomor HP Nya Juga Terdaftar Nah Jadi Tidak Sembarangan Bisa Melakukan Transaksi Jadi Ini yang dinamakan Kerahasiaan Kemudian Nah ini ada Contoh temuan Kelemahan pada audit Sistem aplikasi Ini juga Ada Potensi Risikonya Dan Usul Memperbaikan Kita Mungkin Tidak Bahas Semuanya Tapi Kita Lihat Nomor Satu Misal Ada Temuan Yaitu Tidak Ada Rencana Jangka Panjang Dalam Sistem Aplikasi Yang Ada Di Organisasi Tersebut Nah Apa Potensi Risiko Yang Mungkin Timbul Jadi Ini Setelah Proses audit Seorang Auditor Menemukan Ini Temuan Yang Menemukan Temuan Yang Nomor Satu Tidak Ada Rencana Jangka Panjang Terus Kenapa Kalau Tidak Ada Rencana Jangka Panjang Ternyata Itu Berpotensi Menimbulkan Risiko Risikonya Apa Risikonya Mungkin Sistem Aplikasi Yang Digunakan Akan Sulit Disesuaikan Dengan Kebutuhan Organisasi Di Masa Yang Datang Karena Mungkin Aplikasi Yang Selama Ini Digunakan Semuanya Dibuat Secara Adhok Adhok Dalam Artinya Tidak Ada Perencanaan Yang Matang Tetapi Buatnya Yang Penting Butuh Hari Ini Dan Kira-kira Bisa Ditangani Dengan Seperti Ini Menggunakan Aplikasi Ini Dibuat Tanpa Dipikirkan Nanti Kedepan Bagaimana Contoh Sederhana Misalnya Anda Buat Anda Misalnya Mau Skripsi Beberapa Di Antara Kalian Kan Di Kelas Ini Ada Yang Skripsi Kan Jadi Misalnya Anda Mau Membuat Sebuah Sistem Pendukung Keputusan Kemudian Itu SPK Terkait Karyawan Terbaik Misalnya Nah Di Yang Anda Buat Itu Ada Beberapa Kriteria Untuk Menentukan Karyawan Terbaik Misalnya Ada Lima Kriteria Dengan Masing-masing Ada Subkriterianya Di Dalam Nah Kemudian Ternyata Anda Itu Melakukan Membuat Lima Kriteria Itu Hard Code Decoding Anda Buatnya Sehingga Tidak Bisa Di Edit Tidak Bisa Diubah Kriterianya Dan Subkriterianya Sehingga Ketika Ada Perubahan Kedepan Misalnya Tahun Depan Berubah Kriteria Karyawan Terbaiknya Bukan Lima Tapi Tujuh Mau Tambah Dua Masa Harus Bongkar Kodingnya Ya Begitu Kira-kira Nah Jadi Hal Itu Kalau Tidak Direncanakan Jangka Panjang Yang Penting Saya mau Hari ini Ini Bisa Nih Aplikasi Ini Bisa Untuk Menangani Masalah Yang Hari Ini Tapi Yang Kedepan Tidak Tahu Bagaimana Nah Itu Namanya Tidak Ada Rencana Jangka Panjang Yang Mungkin Terjadi Adalah Kedepannya Akan Sulit Untuk Dimodifikasi Kedepannya Aplikasi Yang Dibuat Akan Tidak Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Organisasi Nah Bagaimana Usulan Perbaikan Nah Ini Contoh Yang Ditawarkan Oleh Auditor Adalah Buat Dokumen Rencana Jangka Panjang Jadi Kamu Kalau Mau Bikin Aplikasi Itu Tidak Boleh Langsung Yang Dipikirin Untuk Hari Ini Aja Tapi Harus Dibuat Kedepan Bagaimana Nah Begitu Kemudian Kita Lihat Yang Nomor Nomor Yang terakhir Aja Satu Dengan 6 Nah Si Auditor Menemukan Kelemahan Peraturan Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Introduksi Sistem Berbasis TI Tidak Diteliti Dengan Seksama Jadi Peraturannya Berkaitan Dengan Introduksi Atau Perkenalan Sistem Berbasis TI Tidak Diteliti Dengan Sesama Artinya Buat Peraturannya Itu Asal-asalan Buat Peraturannya Itu Tidak Begitu Dipikirkan Cuman Yang Penting Ada Dokumen Nah Ini Ternyata Menjadi Temuan Apa Potensi Risikonya Yaitu Pelanggaran Terhadap Peraturan Ya Terkait Konten Sistem Aplikasi Yang Menjelekkan Nama Perusahaan Atau Fitur Yang Memungkinkan Pengguna Menyalahi Peraturan Karena Peraturannya Tidak Dibuat Dengan Benar Jadi Dibuat Disini Dikatakan Bahasanya Halus Sekali Tidak Diteliti Dengan Saksama Peraturan Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Introduksi Sistem TI Tidak Tidak Diteliti Dengan Saksama Ini Maksudnya Ada Sudah Dokumen Tentang Peraturan Perusahaan Tentang Pengenalan Aplikasi TI Tetapi Buatnya Salah-salahan Itu Sebenarnya Jadi Kalau Dokumen Peraturannya Saja Salah-salahan Maka Kedepan Mungkin Saja Akan Terjadi Penyelewengan Terjadi Kesalahan Kesalahan Kegagalan Kegagalan Yang Diakibatkan Dari Mungkin Si Penggunanya Yang Sengaja Memanfaatkan Peraturan Yang Lemah Itu Kemudian Melakukan Kecorangan Kecorangan Nah Itu Potensi Risikonya Apa Usaha Perbaikannya Meneliti Kembali Cek Peraturan Yang Ada Kemudian Setelah Dicek Kembali Diteliti Kembali Maka Direview Mungkin Ada Perbaikan Yang Bisa Dilakukan Terhadap Dokumen Tersebut Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Bagaimana Ada Pertanyaan Belum Bisa Dia Mengerti Bisa Bu Ini Lulu Kemana Lulu Ini Ngambil Audit Harusnya Dia Ini Ini Contoh Pengenalan Risiko Audit Aplikasi Nah Jadi Ini Penilaiannya Misalnya Risiko Kesalahan Entry Dampaknya Adalah Min 2 Dan Kejadiannya Adalah 3x Berarti Dikalikan Ini Salah Ini Positif Bukan Negatif Kalau Kejadian Gak Adalah Yang Negatif Saya Edit Bisa Nggak Edit Sebentar Sebentar Tidak Tidak 1, 3, 1 kan kalau kejadian kan tidak mungkin ada yang negatif salah saja jadi nah contoh ya contoh pengenalan risiko audit aplikasi jadi risiko salah entry dibuat dampaknya adalah min 1 artinya memberikan kerugian min 2 kalau jadi 3 kali terjadi 3 kali maka risikonya min 6 kemudian kalau data ganda karena penekanan tombol input berulang kali maka memberikan dampak min 3 kalau terjadi 3 kali maka ruginya min 9 kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak terautorisasi tapi bisa terjadi unauthorized instruction instruksi maksudnya kalau 3 kali terjadi min 3 nilainya kalau terjadi 1 kali maka nilai risikonya min 3 dan seterusnya kalau hasil pencarian data keliru memberikan kerugian 1 kalau jadi 3 kali maka min 3 ruginya kemudian kalau kehilangan dokumen sumber dampaknya min 3 kalau kejadiannya 1 kali nilainya berarti min 3 ini dikalikan saja ya min 2 dikali 3 min 3 dikali 1 nilai risiko ternyata dari yang sudah diaudit ini terjadilah 24 kerugian ternyata dari aplikasi yang diaudit tersebut nah ini contoh usulan pengendalian risikonya nah jadi kesalahan entry data mungkin bisa dibuat dengan membuat memperjelas keterangan di menu supaya tidak salah entry biar tidak salah pencet ya tidak salah pencet menunya misalnya banyak kemudian mirip-mirip orang salah nah jadi jelaskanlah lagi membuat lagi menu itu mungkin dibuat lebih jelas supaya orang tidak salah input oke kemudian data ganda karena data ganda akibat penekanan tombol input berulang kali nah apa pengendaliannya usulnya bisa dibikin pesan error jadi kalau sudah ada data yang sama dan di input kembali misalnya datanya adalah 1113 sudah ada itu di di database maka kalau kita pencet lagi 1113 maka harusnya ada error message gitu ya kemudian kalau ada instruksi yang tidak terotorisasi maka harus pastikan bahwa semua kegiatan input itu harus ada otorisasinya kemudian yang keempat hasil pencarian data yang keliru bisa dikendalikan dengan mendesain fitur pencarian yang lebih spesifik dan mendetail jadi misalnya awalnya cuma nyari nyari aja bayi apapun nah nanti kita bisa membuat pencariannya misalnya berdasarkan nama berdasarkan ID berdasarkan tanggal berdasarkan jenis kemudian lebih dibuat spesifik kolom pencariannya agar orang si pengguna juga mengerti mencarinya bagaimana jadi kadang-kadang kan orang bingung gimana cara nyari jadi apa yang ada di kepalanya aja ditulis pencarian padahal kalau kita kita berikan kolom atau formulir yang lebih interaktif dan lebih mudah dia akan mudah mencari jadi misalnya kita mau mencari buku jadi kita bikin disitu jenis buku buku apa yang mau dicari novel buku apa buku majalah buku apa kamus buku kuliah diktat yang mana yang mau dicari jadi kita buat dulu jenis buku atau bisa juga ditambahkan tahun siapa tahu kita ingat tahunnya kemudian mungkin ditambahkan pengarang siapa tahu kita ingat kemudian ditambahkan judul sudah pasti ya judul judul buku kemudian ditambahkanlah tempat yang bisa memudahkan si pengguna dalam melakukan pencarian jadi jangan cuman sekedar mencari terserah berdasarkan apa gitu ya jadi itu cara pengendaliannya kemudian yang kelima kehilangan dokumen sumber bisa dikendalikan dengan melakukan arsip ya membuat arsip dari dokumen-dokumen sumber itu dalam bentuk baik hard copy maupun soft copy jadi supaya tidak hilang jadi harus ada arsipnya bukan cuman data satu itu saja tapi ada backupnya ya nah kemudian ini usulnya ya kemudian ini tadi perhitungannya didapatlah skor ini nah nanti ini mengenai skor akan kita jelaskan lagi di pergemuan mendatang yang membahas tentang penghitungan penghitungan ya nanti di COVID juga kita akan bahas tentang skor ini yang jelas sudah tahu dulu misalnya ini risikonya apa kemudian bagaimana cara mengendalikannya sampai sini ada pertanyaan ada saya mau tanya dengan belum bu lulu lulu kan yang ambil audit kan lulu halo lulu lulu nah gak nyaut orangnya yuk ya bu nyaut bu lulu ini kan ada contoh risiko yang bisa terjadi kemudian ini contoh pengendalian yang bisa dilakukan terhadap risiko tersebut nah kalau yang di apa yang lulu mau mau ambil ya yang lulu mau ambil skripsi itu kemarin dimana ini bu apa pengukuran itu di mana itu di PT apa TAG nah disitu di PT itu kan ada aplikasi yang mau kamu ukur itu kan eh iya bu ya nah di pada aplikasi itu yang lulu sudah tahu kira-kira apa yang risiko apa yang mungkin terjadi dari penggunaan aplikasi itu kesalahan input datanya bu kenapa bisa salah namanya human error mungkin terjadinya human error mungkin bu sudah pernah dilihat aplikasinya sudah bu nah kenapa menurut lulu kan gini human error itu kan sebenarnya bisa juga diatasi dengan cara-cara teknis ya contohnya kalau orang yang sering salah ketik mungkin kita bisa melakukan scan jadi gak perlu diketik gitu nah jadi selama ini yang lulu lihat dari aplikasi mereka itu kok masih bisa terjadi human error karena apa apa yang salah salah ketik apa ini ya bu soalnya kan mereka tuh 4 number nomor semua jadi banyak yang misalnya ya kesal ketik misalnya 8 ketik 9 kayak itu nomor polisi maksudnya ya bukan nomor ini nomor part number ya bu nomor spare part nya oh part spare part number jadi padahal kayak gitu tuh kalau spare part number harusnya bisa di scan ya pakai barcode ya iya kan iya kan harusnya kan iya bu kan si masing-masing spare part itu punya SKU ada yang SKU kan namanya jadi kan harusnya itu gak perlu diketik-ketik lagi kan nah jadi itu contoh yang lulu katakan itu ya sama termasuk ini nih kesalahan entry nah kalau disini dikendalikan dengan membuat menu yang lebih jelas tetapi kalau tadi salah input data yaitu input nomor spare part lulu bilang bisa kita bilang tadi bisa dilakukan dengan cara mengubah yang harusnya diketik menjadi di scan nah kayak gitu tuh itu contoh adanya risiko kemudian kita bisa kendalikan ya daripada risiko itu terjadi maka kita kendalikan dengan cara-cara begini loh gitu jelas ya maksudnya ya jelas ya mengenali mengenali pengendalikan jelas ya Dinda Dinda yang jawab nih Din ya bu nah ya bu kalau risikonya adalah ini gak usah berhubungan sama SI dulu nih kalau risikonya adalah lapar din kelaparan ya kalau risikonya ada kelaparan apa pengendalian yang bisa kita lakukan din mencari makan itu bukan pengendalian risiko din kalau udah kelaparan kan kalau nyari makan itu kan mengatasinya bukan mengendalikan sebelumnya jadi apa pengendaliannya mencari selingan bu kayak apa sih itu sama aja kan iya bu gini din kan risiko yang mungkin terjadi adalah kelaparan ya apapun kelaparan tuh ya misalnya kita misalnya kita mau aktivitas di apa di jam makan lah gitu kan tapi kita tuh khawatir kita sudah bisa menduga lah eh nanti aku lapar nih jam situ nah berarti belum terjadi kan iya bu belum terjadi apa kira-kira yang bisa disiapkan oleh dinda supaya risiko itu tidak terjadi eh itu bu apa kayak nyari bukan nyari sih bu kayak cak sudah nyiap sudah nyiapkan menyiapkan makanan kecil dulu bu kayak roti-rotian nah kayak gitu tuh maksudnya jadi bukan nyarinya nyarinya harusnya udah dari kemarin-kemarin kan tapi disiapkan sudah siap jadi ketika kuruk-kuruk lah perut kamu kamu cemiliin aja gitu kan nah artinya tidak jadi terjadikan risiko kelaparannya begitu ya iya bu nah ini kalau gak salah sudah saya jelasin juga waktu di pertemuan satu atau dua mengenai apa waktu itu ya kayaknya penanggulangan risiko yang saya ibaratkan dengan sedia payung sebelum hujannya ada kan waktu itu kan jadi kalau kira-kira musim hujan kemudian kita menggunakan kendaraan roda dua makanya kita bisa bawa jas hujan gitu kan atau kalau kita menggunakan misalnya kita jalan kaki kita bisa bawa payung nah itu contoh pengendalian risiko juga ya nah kemudian apa perannya si auditor dalam ini sudah slide terakhir ini kayaknya nih apa perannya auditor di dalam siklus SDLC ya jadi auditor itu kan ada auditor internal ada auditor eksternal kalau internal berasal dari dalam organisasi kalau eksternal berasal dari luar nah mereka ini bareng-bareng internal dan eksternal itu kan merupakan stakeholder ya stakeholder dari sistem yang akan diusulkan ya kan ini kan sistem development life cycle development berarti kan mau ngembangin berarti kan ngusulin nah salah satu stakeholder-nya adalah auditor baik itu auditor eksternal maupun internal jadi itulah peran mereka jadi mereka adalah termasuk stakeholder dari sistem kemudian berbagai fitur audit katanya tidak dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam sistem yang ada sehingga akuntan atau auditor terlibat dalam analisis sistem yang baru untuk menentukan fitur audit yang dibutuhkan dan apakah fitur tersebut sesuai dengan sistem jadi itulah peran biaya memastikan apakah ini sistem itu sudah sesuai oke dengan fitur-fitur audit yang ada nah sampai sini ada pertanyaan lagi ini kayaknya sudah habis nih ngecarinya nah habis ya ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke spawn ya saya akhiri dulu yang rekaman di apa ini di OBS untuk di upload nanti ya selamat siang dulu tapi tetap stay tune ya selamat menikmati terima kasih